Mari mewarnai capung Halo teman-teman, perhatikan gambar berikut Apakah teman-teman ada yang tahu nama serangga ini? Mungkin teman-teman pernah melihat serangga ini di kebun, sungai, danau, sawah, atau pekarangan rumah Ini adalah capung Capung memiliki tampilan yang unik karena terlihat seperti helikopter Seperti yang telah ditampilkan, di sini sudah ada gambar capung yang belum berwarna Dan kita bersama-sama akan belajar mewarnainya Bagaimana? Kita mulai ya Capung bertubuh panjang dan ramping dengan memiliki dua pasang sayap Capung memiliki tiga bagian utama tubuh, terdiri dari kepala, dada, dan perut Yang akan pertama kita warnai adalah bagian perutnya terlebih dahulu Kita berikan warna coklat muda ya Nah, yang kedua adalah dadanya Kita berikan warna kuning Lalu ketiga, untuk kepalanya kita warnai dengan warna coklat muda juga Perlu diketahui ya teman-teman Ternyata capung memiliki peranan penting bagi manusia Kira-kira apa ya peranannya? Yaitu sebagai indikator untuk memantau kualitas air di sekitar lingkungan hidup Karena telur capung yang kemudian menjadi larva tinggal di dalam air Dan tidak akan hidup di air yang tercemar Karena kondisi perairan yang sudah tercemar akan membuat siklus hidup capung terganggu Sehingga mengakibatkan jumlah populasinya menurun Oke, kita lanjut ya Sekarang saatnya warnai sayap capungnya Berikan warna biru muda pada setiap sayapnya satu persatu Satu, dua, tiga, empat Capung memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Selain dapat terbang dengan kecepatan tinggi Juga dapat mencegat lawannya di udara Oleh karena itu, capung ditakuti oleh serangga lainnya Seperti nyamuk hingga lalat Inilah hasil mengwarnai gambar capung Sangat indah ya teman-teman Baiklah, belajar mengwarnai gambar capung telah selesai Sampai jumpa